Tugas seorang wasit di dalam lapangan sangatlah berat Biasanya seorang wasit menjadi bulan-bulanan pemain dan penonton yang tidak terima dengan keputusan wasit yang dianggap memihak tim lawan Salah satu tugas wasit yang biasanya kita lihat ialah memberikan hukuman kepada pemain yang membuat pelanggaran Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bermacam-macam Bahkan wasit juga bisa dilanggar oleh pemain dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada wasit Lalu apa saja bentuk pelanggaran yang diberikan hukuman tendangan bebas langsung oleh wasit kepada pemain dalam pertandingan sepak bola Berikut ini informasinya Tendangan bebas langsung adalah tendangan bola mati yang dapat digunakan untuk mencetak gol langsung terhadap pihak bertahan Tendangan bebas langsung diberikan jika seorang pemain melakukan salah satu pelanggaran berikut terhadap lawan dengan cara yang dianggap oleh wasit sebagai kecerbohan Sembrono atau menggunakan kekuatan yang berlebihan seperti menyepak lawan, menjatuhkan lawan, melompat pada lawan, menerjang lawan secara kasar, menerjang lawan dari belakang, mencoba memukul lawan, memegang lawan, dan mendorong lawan Jika pelanggaran melibatkan kontak, itu dihukum dengan tendangan bebas langsung Tendangan bebas langsung diberikan jika pemain melakukan salah satu pelanggaran berikut yaitu pelanggaran handball kecuali untuk punya gawang di area penalti mereka memegang lawan, menghalangi lawan dengan kontak, menggigit atau meludahi, melempar bola ke arah lawan atau official pertandingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!